Hai kakak-kakak Superbook, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat pola rantai kesatuan yang seperti ini kak. Nah, untuk membuat pola rantai kesatuan, kakak-kakak bisa mendapatkannya di buku modul Superbook. Dan kakak-kakak perlu memperbanyak sebanyak jumlah anak yang ada di kelas kakak ya. Kakak-kakak harus perhatikan bahwa kita akan menggunakan benda-benda tajam seperti gunting. Jadi kakak-kakak harus mengawasi anak-anaknya dalam penggunaan benda-benda tajam tersebut ya kak. Kita akan menggunakan pola rantai kesatuan ini selama 3 minggu pelajaran. Jadi kakak-kakak harus terus meminta anak-anaknya untuk terus membawa pola rantai kesatuan ini setiap minggunya kak. Oke, kita akan mulai cara membuatnya ya kak. Ini dia hasilnya kak setelah kita potong-potong. Nah, pertama-tama kita akan meminta anak-anak untuk mengisi nama mereka di sini kak. Di minggu pertama kita akan menggunakan pola nomor 2 dan nomor 3. Minggu kedua kita akan menggunakan pola nomor 4 dan nomor 5. Dan yang terakhir, di minggu ketiga kita akan menggunakan pola nomor 6 dan nomor 7. Kakak-kakak juga bisa lihat detailnya di buku modul Superbuka. Selanjutnya, kita akan membuat rantai kesatuan. Jadi kita akan menggunakan strappler untuk mengaitkan satu dengan yang lainnya. Satukan semuanya. Nah, seperti ini kak. Tambahkan lagi. Oke, seperti ini. Dan kita akan menggunakan pola nomor 6 dan nomor 7. Selanjutnya, kita akan mengaitkannya dan akhirnya membentuk sebuah rantai. Nah, ini dia hasilnya kak. Akan membantu anak-anak untuk mengingat setiap ayat-ayat dalam tantangan murid. Nah, demikianlah tutorial rantai kesatuan. Dan pastikan kakak-kakak untuk like dan subscribe YouTube channel dari Superbook Indonesia. Serta update-update lainnya yang ada di account sosial media Superbook Indonesia. Jadi, pastikan tetap terkoneksi dengan kita ya kak. Oke, itu dia. Tuhan berkati. Bye.